Jika kita melihat hasil hisab, diperkirakan tahun 2023 ini, akan ada perbedaan tanggal 9 Zulhijjah antara Arab Saudi dan Indonesia, sehingga, kuasa Arafah akan berbeda dengan waktu Jama'ah Haji Wukuf di Arafah. Jika terjadi perbedaan dalam menentukan tanggal 9 Zulhijjah seperti ini, mana yang harus diikuti? Jadi, terkait hal ini, ulama berbeda pendapat, pertama, kuasa Arafah mengikuti Wukuf di Arafah, ini merupakan pendapat Lajnah Daimah, Komite Fatwa dan Penelitian Ilmiah, Arab Saudi. Mereka berdalil dengan pengertian Hari Arafah, bahwa Hari Arafah adalah hari di mana para Jama'ah Haji Wukuf di Arafah. Tanpa memandang tanggal berapa posisi hari ini berada, dalam salah satu fatwanya tentang perbedaan tanggal antara tanggal 9 Zulhijjah di luar negeri dengan Hari Wukuf di Arafah di Saudi. Lajnah Daimah menjelaskan, Hari Arafah adalah hari di mana kaum Muslimin melakukan Wukuf di Arafah. Puasa Arafah dianjurkan, bagi orang yang tidak melakukan haji. Karena itu, jika Anda ingin puasa Arafah, maka Anda bisa melakukan puasa di hari itu, hari Wukuf. Dan jika Anda puasa sehari sebelumnya, tidak masalah. Fatwa Lajnah Daimah, nomor 4052. Kedua, puasa Arafah sesuai tanggal 9 Zulhijjah di daerah setempat, karena penentuan ibadah yang terkait dengan waktu, ditentukan berdasarkan waktu di mana orang itu berada. Dan Hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga penentuannya kembali kepada penentuan kalender di mana kaum Muslimin berada. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Ibn Utsaimin. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan dalam menentukan Hari Arafah. Kita simak keterangan beliau. Yang benar, semacam ini berbeda-beda, sesuai perbedaan matlah, tempat terbit hilal. Sebagai contoh, kemarin hilal sudah terlihat di Mekah, dan hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah. Sementara di negeri lain, hilal terlihat sehari sebelum Mekah, sehingga Hari Wukuf Arafah menurut warga negara lain, jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, maka pada saat itu, tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa. Karena hari itu adalah hari raya bagi mereka, demikian pula sebaliknya, ketika di Mekah hilal terlihat lebih awal daripada negara lain, sehingga tanggal 9 di Mekah, posisinya tanggal 8 di negara tersebut, maka penduduk negara itu melakukan puasa tanggal 9 menurut kalender setempat, yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Inilah pendapat yang kuat. Karena Nabi Sholalohu, alaihiwasalam bersabda, apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa dan apabila melihat hilal lagi, hari raya, jangan puasa. Majmu, Fatawa Ibnu Utsaimin, volume 20, halaman 28, berdasarkan keterangan di atas, umat Islam mempunyai dua pilihan yang mana masing-masing dapat dipilih sesuai dengan keyakinan masing-masing, walro'ohu, alam bisyawab. Terima kasih telah menonton!